Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Hai ayo mau nggak usah takut salah gimana komentarnya Ibu Numbu Cahit mbak-mbak tin saya jarotin menjawab panggilnya siapa Mbak Tin Oh Mbak Lin Oh bukan Mbak Lin bukan Mbak Tin Nia itu diambil dari mana aja itu oh ngurin ya 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 tak kira saya tadi yang paling telat ternyata masih lebih telat nana tak apa-apa tadi ada kegiatan ya luar biasa AM baru datang langsung berarti sekarang AM disana sekarang AM disini asisten mengajar akhirnya anak senyum kayak menengkapi sampai waktu ini lah gak mari-mari coba satu aja perwakilan misalnya Nabilah mau coba murobialama dan calon murobialama calonnya calonnya ada berapa kemarin ada dua yang daftar ya satunya yang mana enggak ada beliau nya Mbak Zainab ya kan merobiahnya kan berarti pilihannya kan dua kan karena dari PTG yang daftar dua kalau yang daftar ada lagi yang lainnya jadi lebih banyak lagi pilihannya oke mau coba insyaallah saya yakin beliau itu tahu dan bisa cuma kan gak ingin menunjukkan nanti khawatirnya gak enak gitu dengan yang lain gitu kan yang lain juga begitu sama Pak Zainab ngerti cuman nanti kan khawatir sama yang gini lah kalau saya nanti nyampaikan kalau ustadznya nanti kalah kan gak enakan gitu menjelaskannya kan tiba-tiba enakan murid enakan sampai menjelaskan ini kan bisa jadi kan mungkin sampai takutnya itu ya sehingga gak mau menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim bala ini bala ini kuala ibn mucahid walam aro walam aro dan tidak melihat sopo ingsun sopo saya saya gak pernah melihat ahad dan ing ahad dan ing satu orang ing seseorang miman miman ahad dan ing satu orang miman dari ay min al-quro kan penjelasannya miman min al-quro saya tidak pernah melihat atau saya tidak pernah tahu seorang pun dari para quro sepengetahuan saya itu adro itu tadi maksudnya begitu kan disisipkan disitu ya saya ngertiku aku gak pernah ngerti gitu loh kalau bahasa kita itu begitu sepengetahuan saya saya gak pernah tahu diantara para quro atau salah satu dari quro dan dari ahlil ilmi ahlil ilmi jadi ahlil ilmi itu orang yang alim bilu kelawan bahasa artinya bahasa Arab begitu juga para tokoh-tokoh linguistik Arab ahlil ilmi itu tokoh-tokoh bahasa bahasa apa? ya bahasa Arab saya gak pernah melihat diantara mereka itu yurohi sunnah yurohi sunnah memberikan rukhsah atau memberikan kemudahan atau menggampangkan atau memperbolehkan li'ahadin bagi seseorang ini berarti ahad yang lain karena tadi ada ahad dan ini li'ahadin berarti ahad yang pertama tadi sudah dijelaskan ahad siapa minal quro wa ahlil ilmi biluqoh wa imad bil Arab mereka itu gak pernah memberikan pembolehan memberikan rukhsah keringanan bagi orang maksudnya orang-orang lain termasuk muridnya termasuk orang umum pokoknya murid yang diulang yang diajar juga iya tidak pernah memberikan rukhsah dalam hal apa fi'an yakro'a hing dalem yentoh moco sopo ahad artinya membolehkan atau memberi keringanan dalam hal membaca membaca apa biharfin kelawan satu haraf biharfin kelawan satu haraf lam yakro' yang tidak pernah membaca bihi kelawan haraf lam yakro' yang tidak pernah membaca bihi kelawan haraf sopo ahadun minal a'immatil ma'win satu orang pun dari para imam terdahulu imam yang lalu ini maksudnya kata ibnu mujahid ini sebagai statement ini ini untuk menguatkan bahwa dalam kiro'at itu tidak ada wilayah ijtihad makanya beliau mengatakan begini beliau itu kan melakukan penelitian termasuk para imam-imam kiro'at yang kemudian terklasifikasi menjadi tujuh imam kiro'at itu lalu ada perowinya dari masing-masing imam kiro'at itu kata beliau sepanjang yang saya tahu ini beliau ngomong begitu itu adalah dasar keilmuannya saya tidak pernah menemukan ada satu imam kiro'at pun atau ahli bahasa atau para linguis Arab yang ahli bahasa zaman dulu itu kalau ketika masa-masa abad kedua hijri dan sebelumnya ini banyak pakar-pakar ahli bahasa itu yang juga ahli kiro'at karena landasan kebahasaan itu yang pertama masyadilul ikhtijatnya itu adalah Al-Quran Abu Amr Ibnul Ala yang kemudian menjadi imam Basri itu imam Abu Amr Al-Basri itu itu tokoh bahasa punya murid namanya Isa bin Umar punya murid namanya Yahya bin Ya'mur itu generasi-generasi ulama Basrah yang kedua ketiga ya lalu generasi berikutnya ada namanya Ali Al-Qisai itu seorang imam kiro'at dari Kufa beliau juga pakar bahasa bukan begitu maka kata Ibnul Mujahid setahu saya tidak ada pakar bahasa tidak ada imam kiro'at itu yang kemudian memberikan ruksoh keringanan kepada orang boleh membaca walaupun satu harf itu apa yang tidak diajarkan oleh seorang pun generasi terdahulu berarti apa? ini pentingnya transmisi sanat jadi ngaji itu harus nyambung ya jadi tidak kemudian ahli bahasa mengatakan oh ini boleh secara bahasa ini lalu kemudian mengajarkan ke muridnya tidak apa-apa dibaca begitu saja ada yang baca begini Alhamdulillah mandek Rabbul Alamin secara bahasa sah tapi kan tidak ada landasan kiro'at tidak ada landasan riwayatnya sehingga tidak boleh dan Ibnul Mujahid tidak pernah mengetahui seorang pun yang pernah membolehkan itu paham ya gitu maksudnya makanya lanjut tanya yang begini senajan itu boleh dalam bahasa Arab ya kalau bahasa kan sama yang baca Bismillah saja kan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim itu secara bahasa bisa dicarikan argumentasinya tapi itu tidak bisa kalau untuk kemudian Quran kok kiro'at bacanya begitu kenapa karena tidak ada landasan riwayatnya riwayat itu dari mana dari orang sebelumnya Imam kiro'at dari guru-guru beliau guru beliau dari siapa dari sahabat sahabat dari siapa dari Rasulullah Rasulullah dari siapa dari Allah melalui malaikat Jibril jadi tidak ada wilayah ijtihad ini ungkapannya Ibnul Mujahid lalu lanjutannya Bal nah ini ini sebagai penguat dari statemen beliau itu yang pertama tadi mengatakan saya tidak pernah tahu ya sepanjang pengetahuan saya ada kiro'ahli bahasa yang membolehkan orang membaca walaupun itu dibenarkan sesuai kaedah bahasa walaupun apa itu tidak ada pokoknya kalau tidak ada landasan yang riwayatnya itu tidak boleh kan begitu bal ra'aituhum bal akan tetapi atau bahkan ra'aitu saya melihat hum ing mereka yaitu kurro'ahli ilmi billu wa'a'imatul arabiya tadi itu saya melihat mereka yushadiduna hale memperketat syadda yushadidu tasdid nemen-nemeni nemen-nemeni itu maksudnya ya ketat tidak sesuai tidak bisa ini harus sesuai landasannya dari riwayat tadi itu fi dhalika ing dalam hal tersebut fi dhalika ing dalam hal tersebut wayan hauna tidak hanya memperketat tapi wayan hauna dan mereka melarang anhu terhadap hal tersebut wayan hauna anhu dan mereka melarang terhadap hal tersebut tidak hanya sampai disitu wayarwuna al-karohata mereka mendapatkan doktrin yarwuna itu meriwayatkan maksudnya meriwayatkan itu al-karohata itu guru-gurunya itu menceritakan bahwa hal itu tidak disenangi karoha kebencian lahu terhadap dhalik aman jadi meriwayatkan itu dari mana dari aman takodda meminma syaihihim itu dari guru-guru mereka juga gitu dulu pokoknya jangan sampai ngarang sendiri bacaannya semua harus ada landasan riwayatnya gitu loh jadi mereka dari generasi ke generasi itu sudah diajarkan ngunuh tidak benar jauhilah makanya itu namanya wayarwuna al-karohata jauhilah hal tersebut sudah dilarang jauhi dan itu mereka perolah dari mana riwayat itu ya dari yang terdahulu generasi yang sebelumnya kenapa kok diketati sampai kayak gitu agar tidak melintas alal qawli ingatasi pendapat fil qur'ani dalam hal qur'an biro'i melintas biro'i alal alal qawli ingatasi pendapat fil qur'ani dalam hal al qur'an biro'i kelawan akal sopoh ahlu zaihi orang-orang yang menyimpang fa'ammal ladhina fiqlubihim zaihun fayattabia'una ma tashabaha minhu ya justika itu ya minhu betiro al-fit natiwa betiro at-ta'wil itu yang dalam konteks ta'wil yang ahlu zaihi itu yang yang ta'wil yang ngawur yang tidak berdasar ya jadi maksudnya kenapa kok diketati oleh para qur'a'u para ulama ini tidak agar orang-orang yang punya kecenderungan untuk menyimpang ya yang ahli menyimpang itu yang menyimpangkan termasuk menyimpangkan Al-Quran bahkan sampai penafsirannya itu agar mereka ini tidak sampai melewati ya sampai mengatakan pendapatnya bahwa Quran itu mengandung atau boleh dilakukan analogi boleh dilakukan analogi atau kias dalam hal kiro'ah makanya diketati oleh para kurok gitu loh maksudnya Wayun Sibuna Wayun Sibuna dan mereka para kurok tadi itu menisbatkan memberikan label man ing orang man terhadap orang fa'ala yang melakukan sopaman hu'ing dhalik hu'ing dhalik jadi mereka itu dilabeli apa ilal bit'ati yaitu sebagai orang-orang yang melakukan bit'ah bit'ah disini ini bit'ah makna secara syara'an ini kemarin yang semester 4 sekarang kan kemarin sudah dapat materi risalah ahli sunnah ya sudah paham jadi bit'ah itu pertama ada pemahaman bit'ah itu secara luhuh ada bit'ah secara syara'an istilah'an kalau bit'ah secara luwotan itulah yang kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam itu dibagi lima sesuai dengan pembagian hukum ada bit'ah yang wajibah ada yang muharromah kan begitu dan seterusnya tapi kalau yang bit'ah yang secara syarak maka itulah yang disebut dengan bit'ah muharromah karena kalau bit'ah secara luwot pokoknya sesuatu yang tidak dikenal di zaman nabi lalu diadakan itu bit'ah makanya Sayyidina Umar itu mengatakan ketika beliau mengutus Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih 20 rokaat plus tambah witir secara jama'ah kata Umar kan begini komentarnya ni'matil bit'ah tuha'wihi sebaik baik bit'ah itu ya ini makanya bit'ah di situ harus difahami secara luwot ya Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dijadikan dikodifikasi menjadi satu mushaf itu bit'ah hasanah itu nanti kategori berikutnya imamun asyafi'i ya kategori itu tidak ada kategori itu hasanah dan sayi'ah mahmudah mazmumah nah ini bit'ah yang secara bahasa yang nanti masuk kategorinya bisa jadi wajibah karena kalau tidak dikodifikasi wah ini bisa punah bisa musnah kan begitu kalau bit'ah yang muharoma itu mesti bit'ah yang secara syar'an syar'an itu bit'ah itu yang muharoma itu kalau tinjauan dari sisi kata nanti belum lagi tinjauan dari sisi kata-kata kulu ya kulu bit'atin bolala apakah kul itu kuli apakah kuliyat ini sudah beda lagi nanti itu pernah saya jelaskan di matbul studifikasi kalau yang ikut mata kuliah saya dulu nah kembali ke bit'ah jadi disini mereka ini diberi label orang yang melakukan bit'ah maksudnya bit'ah yang poharoma jadi bit'ah tidak hanya dari lugotan tapi bit'ah yang syar'an tidak hanya itu wal khuruj minal jama'ah loh ini sampai dinyatakan keluar dari jama'ah ahlus sunnah wal jama'ah kelompok mayoritas umat islam as-sawadul a'vom wa mufarokoti ahlil kiblah loh sampai mufarokok ahlil kiblah ini kenapa? karena konsekuensinya kenapa kok orang yang ngarang terhadap quran tidak ada sandalan riwayatnya itu kok sampai dikatakan dia terpisah dari kelompok kaum muslimin ahlil kiblah itu kan kaum muslimin kenapa kok sampai lepas keimanannya? karena kalau dia melakukan itu berarti dia menyalahi yang prinsip yang usul bukan yang furuk kalau sudah itu kan taruhannya memang berat kan begitu wa mukhalafatil ummah dan nulayani atau mukhalafa atau berbeda dengan umat islam ini komentarnya Abu Bakar Ibnu Mujahid untuk menguatkan bahwa di dalam kiroat tidak ada wilayah Ijtihah gitu loh terus ada pendapat lagi wayakulu al-baqillani al-khodi al-baqillani kata beliau walau koro'a seandainya membaca seorang pembaca al-quran maka maka naqaulihi ta'ala ing tempat atau ing posisi firman Allah ta'ala ada ayat wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa ja'anya diganti wa wa fa rabbuka secara bahasa maknanya ja'a disitu wa fa yu wafi tapi diganti kalau secara arti secara bahasa itu benar tapi tetap penggantian itu tidak bisa dibenarkan karena apa karena tidak ada sandaran riwayat nya wa ma ashbah dhalika dan yang seperti itu apa kata al-baqillani lagana mongko ono sopokori atau lagana mongko ikum mamnu'an mamnu'an terlarang atau dilarang jadi gak boleh itu mamnu' di ijema'il muslimin berdasarkan ijema'nya kaum muslimin ijema'il muslimin siapa yang berhak menentukan ijema' ya ulama'nya cuman disebutkan secara umum ijema'ul muslimin tapi yang dimaksud itu adalah para ulama'nya yakulubadruddin az-zarkashi nah ini ini pendapatnya imam az-zarkashi berikutnya kata beliau begini innal kiro'ati sesungguhnya kiro'at ay kiro'atul quran iku tau'qifi yatun bersifat tau'qifi jadi tau'qifi itu sudah pemberian dari sononya wala'isatlan ora'ono apa kiro'at iku ikhtiariyatan bersifat ikhtiari atau ijtihati jadi kiro'at itu tidak kemudian kita memilih mana yang paling enak enggak itu semua harus ada landasan riwayatnya makanya bahasanya az-zarkashi innal kiro'ati tauti fiatun wala'isat ikhtiariyatan terus masih dilanjutkan cuman ini enggak dikutip semua titik-titik lalu komentar berikutnya lanjutannya wakot in'aqoda opo'al ijma'u wakot in'aqod dalam teman-teman telah kokoh in'aqod in'aqoda membeku membeku maksudnya kokoh kuat opo'al ijma'u ijma'u ijma'ul muslimin ijma'ul ulama ijma'ul ulama il muslimin ala sihhati kiro'atiha ula'il a'immah terhadap keabsahan kiro'atnya para imam-imam tersebut jadi imam sab'ah jadi imam-imam yang sudah diakui itu orang muslimin kaum muslimin itu sudah ijma'ul karena memang penelitian Ibnu Mujahid itu tidak terbantahkan ketika memaparkan data-data hasil penelitian beliau wa'anah dan sesungguhnya wilayah iku mawjud lil ijtihadi untuk ijtihad fiha ing dalam kiro'at wa'anah dan sesungguhnya seperti hal tersebut li'anal kiro'ata karena sesungguhnya kiro'at selain apa yang diriwayatkan dari Rasulullah atau dari Nabi salallahu alaihi wa sallam jadi tidak ada kiro'at itu selain yang diriwayatkan dari Nabi berarti apa? kiro'at harus sambung sanatnya sampai Rasul lo'at bisa dipertanggung jawabkan saya di sini ada pertanyaan sudah paham? coba diulang apa maksudnya Ibnu Mujahid tadi? siapa yang mau coba? mau gak? gak apa-apa? boleh mbak Sopo mengkapi siapa? Isma Watul panggilannya mbak Tul Isma loh saya ingin kali Umah berarti lama-lama nanti panggil Umah juga ya mau gak Umah? berarti harus riwayat ada pertanyaan? ya emang kok? wah ini asisten mengajar langsung tampil luar biasa jadi begini orang-orang Syia Syia itu kan sektanya banyak di sana ya ada yang paling ekstrim itu yang Syia Ifna Asyariah itu Syia 12 imam yang maksum nanti banyak yang lain-lain itu wakilah katanya antar satu sektor dengan yang lain itu penyimpangannya itu bisa berbeda-beda tapi ada salah satu penyimpangan itu yang mereka itu sesungguhnya kalau saya menanya apakah Qur'annya Syia itu berbeda maka secara fakta Qur'annya sama saya melihat anak-anak Syia yang masih kecil-kecil itu SD SD atau sebelum SD kelas 9 itu sudah dites ngaji Qur'annya itu itu sama dengan Qur'an kita hanya memang di dalam ajaran mereka itu saya tidak tahu di sektor yang mana di aliran yang mana itu ada yang mengajarkan bahwa Qur'an yang ada itu dalam keyakinan mereka itu banyak yang sudah dimanipulasi contohnya ketika bicara mengenai apa namanya terkait dengan Ali bin Abi Talib dan seterusnya itu menurut versi mereka sehingga kita secara dhohir kan kita itu manusia itu menghukumi yang dhohir-dhohir itu itu ya kalau memang di Syia itu ada penyimpangan-penyimpangan yang itu sangat prinsip ini memang masuk pada penyimpangan itu makanya cuman kita itu kan sebagai jangankan orang yang yang seperti itu ya yang jelas-jelas kufur kafirnya saja musyriknya jelas saja itu ajaran Rasulullah itu tidak lalu kemudian gampang-gampang kemudian melakukan umamah membunuh orang yang tidak seakidah dengan kita tidak seperti itu solusinya gitu loh jadi tetap kita menyampaikan yang benar seperti apa baru kalau kemudian mereka melakukan perlawanan umamah seperti zaman Rasulullah dulu orang musyrikin melakukan perlawanan maka kita berhak membela diri maka kita boleh kan begitu cuman tetap kita harus menyampaikan harus menyuarakan cuman memang di Iran itu kan sekarang ini kalau kita menyebut syiah itu kan rujukannya kan negara kan Iran disana itu memang kalau secara keilmuan itu luar biasa ya cuman ya tadi itu memang akidahnya berbeda dengan kita padahal kalau kita baca sejarah syiah itu ya cukup panjang juga makanya kalau ada orang yang menuduh Ali bin Abi Talib itu syiah itu tidak benar Ali bin Abi Talib itu tidak syiah hanya kan kemudian ada orang-orang yang sangat mengkultuskan beliau walaupun orang yang mengikuti Ali ketika Ali jadi halifah lalu ketika melawan Muawiyah itu disebut syiah tu'aliin itu kelompok Ali tapi ini kemudian mengerucut menguat maka jadilah sekte syiah itu dan perbedaan yang paling mendasar antara syiah dengan ahlu sunnah itu adalah terkait dengan imamah imamah itu kepemimpinan jadi kalau dalam menurut mereka imamah itu harus didasarkan pada hubungan genealogis maka Ali bin Abi Talib itu yang punya hubungan kerabat dengan haduratu rasul maka dia lah yang berat kalau ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan kesepakatan tapi berdasarkan hatis la tajitami umati ala bolalatin umat itu tidak mungkin bersepakat dalam satu kesesatan kan begitu maka jamaah itu akan baik kenapa karena kalau ada satu yang menyimpang dia akan diingatkan makanya jamaah-jamaah yang sesat umam ada kelompok itu tidak banyak sebenarnya kan dia cepat terdeteksi mama kemarin yang ada lebaran duluan tanggal 5 April lalu dapat telpon dari langsung eh langsung WA apa langsung telpon saya telpon itu ada pengikutnya begitu-begitu cuma tidak banyak cuma tetap kita mengajak untuk meluruskan kembali mana yang kurang lurus jangan kayak khawarid khawarid itu didik-didik pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah yang nyel wah nyel yang nyel itu dihukumi kafir dan halal darahnya boleh dibunuh ini gawat makanya secara keilmuan kita ini kan begini ada hadis Rasulullah itu yang mengatakan begini kita ini kalau menemukan hikmah dimanapun maka ambillah hikmah itu itu ibarat apa yang terserah itu lupa saya hibaran yang hilang dari orang mu'min jangankan dari orang yang sesama mengaku sesama islam sama-sama mengucapkan kalimat tauhid tapi kemudian ada perbedaan orang yang dari tidak mengucapkan dari musyik saja kalau ada hikmah dari orang kafir saja kita berhantuk mengambil itu artinya begini kita boleh secara akidah tidak sepakat dengan mereka harus umpamah kalau itu jelas-jelas bertentangan karena kitab-kitab mereka itu beda dengan kita ada kita rujukannya namanya Al-Kafi dan seterusnya cuman kalau masih ada baiknya selama itu tidak bertentangan dengan yang prinsip tidak ada salahnya kita ambil maka kalau sama-sama lihat tafsirnya Pak Quraish Prof Quraish Shihab itu kan sering mengutip Sheikh Tobat Tobai itu ulama Shia tapi tidak dalam konteks mengajukan perbedaannya Shia-nya enggak ini ada yang cocok kita ambil enggak apa-apa sama-sama kalau tanya Abi ya tanya Gus Is Gus Is dulu jamannya Prof Imam itu kan dosan-dosen itu banyak yang diberangkatkan ke Iran di sana enggak tanggung-tanggung di sana itu bisa dua bulan belajar kepada Ayatullah Ruhullah mulah-mulah yang di sana itu itu dulu cerita itu beliau Yaibat itu pernah ke sana enggak tahu gelombang keberapa saya masih jadi mahasiswa itu di sana itu perpustakaannya satu orang satu orang ulama Shia ulama Iran itu itu melebihi besarnya perpustakaannya universitas tapi dibaca dan paham isinya gitu jadi ada yang dibawa tanah ada yang di lantai itu perpustakaan itu sampai kayak gitu itu terkadang keilmuan saya diceritaini oleh Prof Syed Akil Munawwar beliau itu setiap tahun itu diundang ke Iran untuk apa untuk ngetes wisuda jadi Ayatullah Humaini Ayatullah Rauhullah Humaini itu pemimpin revolusi Iran tahun 1979 setelah menggulingkan rezim Reza Pahlevi tahu sejarah ya pernah baca ya itu kan Humaini itu mencanangkan anak-anak Iran harus mulai kecil itu harus sudah menghafal Quran jadi yang di wisuda itu anak usia 5 tahun 6 tahun itu harus ngelontok dites wala-wala itu sudah enggak masalah makanya kenapa pengembangan keilmuan di sana sangat luar biasa karena ketika memasuki perguruan tinggi bahkan sekolah menengah saja itu mereka sudah konsepnya itu pengembangan tidak lagi sibuk pada jendres jendres tetap jendres tapi tidak lagi tersibukkan masih indandani ini indandani ini kan begitu jadi kuliah itu tinggal pengembangan ada yang jurusan nuklir wah makanya dia berani Iran itu karena berhasil apa yang dicandangkan oleh Ayatullah Humaini jadi profesornya tagil itu setiap tahun ke sana itu yang wisuda setiap tahun itu yang wisuda itu memerintah difasilitasi itu satu kali wisuda setiap tahun itu tidak kurang dari 3.000 sampai 5.000 anak kecil-kecil itu setiap tahun makanya perkembangan keilmunya luar biasa karena Quran landasannya jadi begitu jadi kalau ada yang yang mereka itu bikin ini bikin ini secara dohir mereka tidak merubah cuma itu tadi dalam keyakinan mereka dan itu pernah diteliti menjadi disertasi disertasi ini Dr. K. Haji Muhaymin Zain dosen PT. Iki Jakarta itu tentang Quran-nya Syiah begitu ceritanya jadi jangan dianggap sama yang datang ke Iran lalu bukai pusatnya oh podong ini nah yang beda itu ada dimananya ada di ajaran di keyakinan mereka itu yang diajar tapi kalau yang dibaca sama dengan kita gitu loh gak tahu jawabannya nyambung apa enggak saya agak gerokin jawab teman-teman yang sudah AM nah kan levelnya kan tinggal A-nya hilang sudah M kan kalau yang laki-laki ini AM kalau yang perempuan A-nya sudah hilang sejak dulu M yang bulanan itu enggak-enggak guyan-guyan Wallahu'a'lam Bismillahirrahmanirrahim untung belum isya ini gara-gara saya telat tadi ya InsyaAllah saya sebenarnya tidak ingin telat macet di depan muka-muka manfaat muka-muka barokat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahummanfaat ma'alam tala wa'alam tala wa'alim ma'alim ma'alim fa'una wa'razuqna ilman nafi'ah Allahumma ja'al ikitima'ana halda ikitima'an marhubah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'asuma wa rata ja'al ma'ana wa fina syatiyah wa la mahruma dirahmatika ya'arhamar rahimin sallallahu ala sayyidin Muhammad alhamdulillah al-Fatiha subhanakallahumma bihamdika asyadu anla ilaha ilaha anta astaghfir wa atubu ilaik wasallallahu ala sayyidin Muhammad alhamdulillah raktil alamin adanallah wa'iyyakum ajma'in al-afaminkum assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh